Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali Bagusnya bisa hadir untuk jumpa Untuk Anda Tentunya Pembahasannya tetap Saya akan berfokus di Cendet tentang perawatan Buat kalian yang baru bergabung Silahkan tekan tombol subscribe Karena subscribe ini ingat gratis Dan juga buat Anda Yang saat ini Masih baru bergabung juga Yang sudah bergabung dari 500 video Lebih dari konten Bang Ucup Silahkan tonton kembali Mungkin Anda masih belum melihatnya Oke untuk saudara Kukicomania Seluruh Nusantara Disini saya akan Berbagi tip Cara termudah ya Tiga hal Untuk membuat Birahi pada burung cendet Tentunya Anda Pasti paham ya Bagaimana burung itu Sangat gacor Bagaimana burung ini Sehat ya Karena Sehat itu tumbuh dari Protein yang bagus Rawatan yang bagus Sehingga burung ini Menjadi kondisi Setelah kondisi itu Berlebihnya dari kondisi Atau fit dari burung cendet Akan menimbulkan Birahi Tentunya birahi Bagi Anda yang masih Belum tumbuh birahi Burung yang masih lemes Burung yang masih Belum mendapatkan birahi Tentunya tidak akan Mendapatkan Kegacoran Ini rahasianya Tiga cara Buat birahi Pada burung cendet Yang masih belum gacor Agar Kembali Gacor Stabil Setiap hari Yang pertama Yang pertama Untuk saudaraku Kecomania Selunusantara Birahi ini Tumbuh dari Extra fooding Yang tepat adalah Yaitu dari Jangkrik Selebihnya adalah Kroto Ulat hongkong Dan ulat kandang Tetapi Bagi kalian Yang ingin tumbuh Birahinya secara Stabil Alangkah baiknya Saya anjurkan Hanya memakai EF Jangkrik Saja dulu ya Setelah itu Boleh Anda Lebih Ini Langkah pertama Bisa Tumbuh birahi Dari Extra fooding Ini untuk Menyehatkan Mengkondisikan Burung Sehingga Selebihnya Tumbuh birahi Burung bisa Gacor Mungkin Stress Atau Mandek Atau Macet Untuk Langkah kedua Yaitu Birahi Tumbuh dari Penjemuran Dengan Pemanasan Seperti Adalah Dengan Penjemuran Krodong Atau Sauna Itu bisa Dilakukan Untuk Menumbuhkan Birahi Pada Burung Cendet Kalian Itu Bagi burung Yang masih Belum Gacor Silahkan Jangan Lakukan Pemandian Yaitu Dengan Posisi Burung Basah Dan Krodong Kering Ini Buat Yang sudah Hampir Mau Gacor Tetapi Yang masih Belum Gacor Silahkan Gunakan Yaitu Burung Kering Dan Krodong Kering Itu Lakukan Dan Silahkan Bisa Jemur Ablak Bagi Burung Yang Masih Kondisinya Adaptasi Atau Lemut Lemutan Untuk Yang Ketiga Untuk Sororak Kecoman Seluruh Nusantara Ini Untuk Menumbuhkan Birahi Pada Burung Cendet Bisa Anda Lakukan Yaitu Dengan Ces Istilah Diadu Menambah Birahi Timbul Emosinya Anda Bisa Lakukan Disitu Dengan Cara Diadu Dengan Jenis Burung Yang Sama Tentunya Dan Juga Bisa Anda Lakukan Dengan Pancingan Atau Suara Burung Cendet Yang Sama Atau Pemasteran Mungkin Disitu Burung Akan Langsung Merespon Atau Berbunyi Ini adalah Satu Kalau Burung Di saat Dipancing Berbunyi Ini Bisa Saja Burung Ini Terangkat Birahinya Dan Menimbulkan Emosi Nah Semoga Tiga Tip Untuk Menambah Birahi Pada Burung Cendet Kalian Yang Masih Belum Gacor Semoga Ini Bermanfaat Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima